Pemirsa Unit Reskrim Posek Jampi Luar Kota Resort Moro Jampi berhasil meringkus dua orang pelaku pencurian sepeda motor. Kedua pelaku merupakan kompotan curanmor lintas provinsi. Dua pelaku pencurian sepeda motor ini hanya pisah pasra saat dikelandang polisi masuk ke ruang pemeriksaan Unit Reskrim Posek Jaluko. Ialah Yopi Hanja, 35 tahun warga Kelurahan Bagus Kuning, Kejamatan Pelaju, Provinsi Sumatera Selatan. Serta Armanto, 24 tahun, warga Desa 108, Kejamatan Babat Supat, Kabupaten Musi, Baju Hasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dua pelaku curanmor ini berhasil ditangkap polisi tanpa perlawanan saat beraksi di perumahan Bertam Indah Rijensi, Desa Sungai Bertam, Kejamatan Jaluko, Muarujambi. Pertama saya Pak, Yopi, Yopi Hanja, yang kedua Rino, Rino Sutoyo, Armanto, Jamaludin, dan itu yang pertama Pak, tahun 2022 kami kejamatan. Modus komplotan curanmor ini tergolong baru. Mereka berpura-pura ingin mengontrak rumah. Para pelaku kemudian bertanya dan meminta korbannya untuk menunjukkan rumah kontrakan yang diinginkan. Saat korban menunjukkan lokasi kontrakan, salah satu pelaku pamit untuk membeli rokok. Namun bukannya membeli rokok, pelaku tersebut justru kembali ke rumah korban dan menggasak sepeda motor milik korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 10 tempat bersama 4 orang lainnya yang kini masih buron. Diketahui komplotan curanmor lintas provinsi ini beraksi di wilayah Kabupaten Mor Jambi, Kota Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sepeda motor hasil curian ini mereka jual, dan hasilnya dibagi rata. Barang hasil curian dari wilayah Jambi dijual ke wilayah Sumatera Selatan. Sementara barang hasil curian di wilayah Sumatera Selatan dijual ke wilayah Jambi. Salah satu pelaku mengaku nekat melakukan pencurian ini karena masalah ekonomi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor metik jenis Honda Beat warna hitam. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Maksud saya, kanditas bin saya, langsung ke TKP, dibantu sama masyarakat, langsung mengamankan mereka dan perlawanan. Dari perusahaan sepi, dua sepeda motor, bermacam-macam. Kalau yang di Kuntus wilayah kita di Bertam itu pura-pura cari nanya-nanya kosan, habis itu minjam motornya. Sedangkan di Mesto ngambil langsung. Dia melakukan bukan di Mora Jambi saja. Di kota ada enam, enam TKP. Banyak sudah kombinasi sama se-reskrim, Westa sudah. Motor ada tiga, terus juga ya HP ada tiga. Sedangkan di Mora Jambi, di Mesto 1, kejadian di Bertam 1. Kejadian yang paling baru di Mesto kemarin, tanggal 8 kemarin. Saat ini, kedua pelaku meringkuk di sel tahanan Mepolsek Jaluko, guna menjalani proses hukum lanjutan. Polisi kini tengah memburu empat orang pelaku lainnya. Identitas keempat pelaku kini telah dikantongi pihak kepolisian. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.